welcome back to my channel guys kali ini kita akan belajar merakit sebuah TV ya menggunakan mainboard universal dari awal hingga selesai ya jadi tonton terus stepnya jangan di skip karena prosesnya ini berurutan baik disini bahan TV yang akan kita gunakan adalah TV merek Toshiba 24hv10e2 kondisi awal TV ini adalah standby dengan kerusakan di mainboardnya sekaligus terus juga layarnya udah bling bergaris Nah sebelumnya sudah pernah rusak polaris ya dan memakai polaris belahan langsung saja kita bongkar Oh ya seri 24hv10e2 ini panelnya FAD ya dan penggantinya nanti kita akan ganti dengan panel yang HD seperti ini tampilan mesin didalamnya yang terdiri dari power supply sekaligus inverter mainboard speaker tikon panel sensor maupun indikator mainboard yang akan kita gunakan adalah mainboard universal disini saya menggunakan mainboard yang bentuknya seperti ini ya misal kalian dan punya mainboard universal jenis lain juga tidak masalah yang penting nanti akan kita samakan alurnya dan yang jadi problem nanti itu adalah visualnya ya guys ini ada konektor-konektor ini ya yang tidak sama dengan konektor AC nya dari bawahan TV problem ini hanya visual ya jadi kalau secara teknis sepertinya tidak akan ada masalah jadi seperti ini kurang lebih rencana kita nanti untuk merakit TV menjadi satu unit full disini karena mainboard sudah rusak jadi tidak digunakan begitu juga dengan panelnya nah jadi akan kita gunakan komponen-komponen lain yang masih normal untuk dirakit Oke kita bongkar dulu mesin-mesin TV nya di sebelah belakang frame itu tertera nomor seri yang menunjukkan nomor seri panelnya tertulis V236 H1 L03 yang merupakan panel FAD kemudian nanti kita akan ganti dengan panel panel V236BJ1B03 yang merupakan panel dengan resolusi HD41 tentang power supply rencananya kita akan gunakan power supply asli TV nya ya guys jadi kita cek dulu tegangan-tegangan power supply yang kita gunakan agar bisa disatukan dengan mainboard universal di support kabel ini tertera penjelasan dari masing-masing tegangan ini ya mulai dari nomor satu ground selanjutnya 13V terus scroll lagi dan seterusnya sampai dengan stats di pin 12 mainboard universal membutuhkan tegangan kerja 12V jadi yang paling mungkin digunakan di sini adalah tegangan 13V dan 5V ini ya kita cek di tegangan 13V nya oke di sini terbaca 14,9V ya kurang lebih dan untuk tegangan 5V nya disini terbaca 5,5V saya sih lebih rekomendasi pakai tegangan 5V ini ya karena biasanya tegangan 5V ini amperenya besar karena untuk supply di tikon lalu untuk menyelaraskan dengan kebutuhan tegangan mainboard universal 12V maka kita perlu alat yang namanya DC2DC step up converter alat ini dapat menaikkan tegangan dari 5V ke 12V langsung dengan arus maksimal di 3A gampang sekali merakitnya ya kalian hanya perlu pasang 5V dan ground dari power supply untuk ditemukan dengan input positif dan negatif di step up converter ini kemudian pada trim potnya kita putar ke kiri sampai mencapai di tegangan 12V part 2 tentang mainboard mainboard yang akan kita gunakan adalah seperti ini dengan seri mainboard ditulis disini SKR03 jadi kita cari dulu spesifikasi panelnya V236BJ1B01 ini untuk disesuaikan dengan firmware mainboardnya data sheet menunjukkan pikselnya berjumlah 1366 x 768 yang berarti termasuk kategori resolusi HD lanjut kita akan gunakan data ini untuk menginstal firmware ke IC memory mainboard universalnya mengenai detail caranya saya sudah bikin videonya kalian bisa cek nanti linknya saya taruh di deskripsi jika sudah selesai selanjutnya kita instalkan ke memory di mainboardnya part 3 penyambungan power supply ke mainboard tampilan pengkabelan kurang lebih akan seperti ini ya dari power supply kita gunakan 5V TICON pin nomor 4 ground di nomor 5 dan 1 pin backlight on di nomor 10 pin ini digunakan untuk mengatur on off lampu backlightnya setelah 5V power supply lewat converter maka akan kita sambungkan out dari inverter ke 12V dan groundnya ke mainboard serta pin backlight on kita juga sambungkan ke power supply ya saat kita power on backlight kemudian menyala dan kita power off backlight langsung mati ya part 4 tentang pemasangan layar kita langsung lepas aja koper besinya ini dari plastiknya kemudian lanjut kita buka layarnya nah dibalik diffuser putih ini ada backlight ya tapi kita tidak perlu membuka bagian ini karena backlight akan kita gunakan nanti tidak diganti dan ini spesifikasi layarnya tertulis disini ya lanjut kita rangkaikan sekalian mesin ke frame besinya untuk berikutnya kita tes kita bisa gunakan double tap foam untuk menempelkan step up dan mainboardnya ke bodi besinya karena double tap foam ini cukup bagus isolatornya ya dia juga lengket dan bisa memegang kuat komponen kita tahu mainboard pengganti belum tentu bisa cocok dengan lubang baut bawaan TV kita pasang juga LVDS single channel 8 bit yang biasa dipakai pada panel HD part 5 tentang infrared dan indikator PCB sensor infrared dan indikator bawaan TV itu seperti ini ya dan yang ini adalah bawaan dari mainboardnya kalau kalian bisa memasang PCB sensor universal ke bodi itu beruntung ya berarti pekerjaan akan lebih cepat tetapi pada umumnya tidak akan sesuai jadi kita harus memodifikasi ini untuk bagian atasnya ada dua titik untuk poin indikator merah dan indikator hijau untuk bagian bawahnya kita langsung solder ke kaki-kaki sensor infrared saja ya untuk ground infrared dan lima voltnya dan kita juga perlu cut jalurnya yang menuju ke PCB jika rangkaiannya benar maka kurang lebih hasilnya seperti ini ya guys kita cobain hasilnya ya ini indikator sudah bisa nyala merah dan kita coba remote berarti kan nyala dari backlightnya ya ini indikator sudah hijau berarti remote respon ya dan backlight nyala berarti sudah berfungsi normal 46 kita beralih ke speaker untuk bagian suara cukup mudah ya kita lihat disini ada kabel kuning hitam hitam merah ini untuk speaker positif dan negatifnya masing-masing sepasang langsung bisa kita tancapkan di soket ini susunannya seperti ini kuning hitam hitam merah 47 tinggal kita finishing dan perapihan ini perapihan yang saya lakukan untuk step ini kalian bisa lakukan sendiri sesuai dengan apa yang kalian suka ya yang penting bisa rapi dan teratur terakhir karena mainboard ini belum digital maka disini saya tancapkan kabel HDMI kemudian ujung satunya kita taruh di luar bodi untuk tombolnya saya taruh di sini memang tidak berfungsi jadi harus semua fungsi menggunakan remote jadi kalau sudah tertutup hasilnya seperti ini guys dengan kabel HDMI yang keluar jika mainboard dan tombol memungkinkan untuk dipasang di bodi maka itu lebih bagus tapi untuk TV ini sangat sulit ya jadi menurut saya begini sudah maksimal akhirnya kita sampai di proses pengetesan kita lihat hasil pekerjaan kita tadi kita nyalakan pakai remote nyata sudah bisa respon kemudian ini settingan default dari firmware yang kita install di awal itu terbalik dan glise jadi kita masuk saja ke menu service modenya ya Nah ini saya percepat bagi yang belum tahu saya sudah bikin videonya untuk share mod ini linknya saya taruh di nanti di deskripsi dan inilah hasil akhirnya sudah saya kasih input HDMI dari STB ya ini TV kita on kan nah sudah bisa normal gambarnya suaranya juga sudah normal ya dan rematnya pun sudah terkoneksi sempurna Oke kita sampai di akhir video semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati